Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan mereview sekaligus mengetes akuras di dari senapanin bocah predator yu maja pokoknya hari ini spesial buat yu maja yu maja semua kemarin udah yu maja sekarang yu maja lagi tapi beda versi nah sekarang kita yang pakai predator yu maja nah jenis bocah predator oke ini kita tes akurasi kurang lebih 25 meter ini peluru yang cocok pakai Hercules ini kita mau tes nitik disimak baik-baik videonya biar gak ketinggalan untuk tes akurasinya terima kasih oke bismillahirrahmanirrahim yang pertama oke itu pas di reticle itu ya titiknya kelihatan ya oke nah diatasnya itu loh ya temen-temen oke saya buat biar lebih besar lagi biar kalian terlihat mantap sekali dropping rapat banget oke tambahin lagi mantep satu lubang oke josh banget mantep sekali oke temen-temen ini kurang informasinya saya belum kasih tau untuk anginnya ini di 2500 PSI ya temen-temen mantep sekali ini peluru pakai hercules ini peluru pakai hercules pelung lagi satu lubang mantep banget tiga kali oke mantep satu lubang lagi temen-temen oke josh yu maja gitu loh oke pelung lagi satu lubang mantep sekali oke oke mantep pelung satu lubang tak pindah arah dulu biar temen-temen lebih puas lagi ya nah tadi udah lima kali atau enam kali ya nah sekarang kita tambahin lagi yang tempat lebih kosong lagi mantep pas reticle itu ya temen-temen oke kita tambahin lagi oke pelung satu lubang oke mantep sekali dua kali pelung lagi satu lubang pelung lagi satu lubang empat kali temen-temen oke mantep banget untuk senapan angin bocah predator yu maja tak tambahin lagi biar lima kali oke oke satu lubang josh banget mantep sekali oke ini tak lihatkan senapannya oke temen-temen nah ini dia senapan angin bocah predator yu maja nah ini nanti kita review oke oke temen-temen tadi temen-temen udah lihat ya video tes akurasi ya ini sangat sangat memuaskan udah beberapa kali tembak sampai 10 kali lebih bisa nitik pelung satu lubang oke mantep kan untuk senapan angin predator bocah yu maja mantep sekali nah sebelum setelah kita tes akurasi nah kita mau review unit dari mulai ujung laras sampai ujung popor tapi sebelum itu temen-temen alangkah baiknya diklik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya dulu biar save episode tambah maju tambah semangat buat kontennya lagi terima kasih oke temen-temen kita bahas dari larasnya dulu nah karena yang buat mahal senapan ini adalah larasnya nah itu dia kuncinya makanya akurasinya memang josh banget bisa nitik satu lubang mantep sekali oke untuk larasnya temen-temen ini menggunakan larasnya bahan baja simbelas od13 alur 12 panjangnya 60 cm untuk larasnya ini menggunakan laras yu maja nah ini sekarang kita bahas laras yu maja terus kemarga yu maja sekarang kita bahas yu maja lagi nah itu dia kuncinya dari senapan angin bocah predator ini nah itu dari larasnya makanya ini namanya nah ini loh ada grafiran yu maja yang bikin mahal dari senapan ini itu adalah larasnya pakai laras yu maja tahu kan laras yu maja larasnya aja itu berapa harganya nah seperti itu jadi untuk akurasinya jangan diragukan lagi akurasi jarak 80 meter wah enteng temen-temen bisa grouping jarak 80 meter 70 meter pokoknya oke banget untuk senapan angin bocah predator yu maja ini pokoknya ini rekomendasi banget recommended banget buat temen-temen yang cari senapan angin bocah predator yang biasa saja tapi untuk akurasinya bisa terjamin yaitu pakai lah bocah predator yu maja ini ya temen-temen pasti cocok sekali buat buruan yang longreng longreng buat berburu sama blibis atau burung-burung lainnya atau juga bisa buat big game nah ini cocok banget buat big game juga mantep sekali akurasinya itu loh yang bikin mantep dari senapan angin ini dan juga untuk powernya ini ini powernya untuk fps full nah itu bisa seribu atau seribu seratusan seperti itu ya temen-temen jadi ini memang keunggulannya adalah dari segi larasnya larasnya menggunakan laras yu maja seperti itu jadi temen-temen bila ingin senapan yang bocah predator nah yang pengen akurasinya josh atau pengen enteng akurasinya ya ini pakai predator yu maja ini akurasinya tidak diragukan lagi oke untuk di bagian luar laras ini udah dilindungi dengan serobong ya temen-temen serobong wadi dua-dua ini udah ada variasi bolong-bolongnya jadi ini jangan disalah sangat dulu namanya ini biasanya kalau ada bolong-bolongnya ini namanya hulu nah ini bukan hulu tapi ini lebih dari hulu yaitu larasnya pakai laras yu maja bukan laras hulu atau yang lain-lainnya seperti itu oke ini ada variasi bolong-bolongnya tambah ganteng lagi untuk senapan angin bocah predator yu maja ini pokoknya josh banget oke terus di depan sini juga udah ada ini dia manjil senapan manjil perdam atau pengganti perdam atau penutup laras nah ini penutup laras bisa dibuka nanti temen-temen juga bonus dapat bonus perdam OD38 perdam besar pokoknya perdam senyap nah itu udah kita setel dari sini pokoknya sebelum kirim temen-temen jangan diragukan lagi di cva sodor pokoknya sebelum kirim kita tes akurasinya kita videokan kita kirim video tes akurasinya seperti itu pokoknya temen-temen beli di cva sodor udah dapat garansi akurasi 2 minggu garansi tabung sampai 2 bulan seperti itu pokoknya beli di cva sodor bergaransi barang gak sesuai bisa dikembalikan seperti itu pokoknya mantap oke temen-temen selanjutnya kita ke tabungnya nah ini tabungnya menggunakan tabung dari Venom nah ini tabung Venom import dari China mantap sekali oke untuk aman anginnya di 2700-2800 PSI untuk angin sebesar itu nah itu bisa buat beberapa kali tebak nah itu biasanya yang temen-temen tanyakan ini temen-temen kalau buat setelan slow nah ini karena ada setelan powernya kalau diarahkan ke kiri biar bisa slow bisa irit kalau diarahkan ke kanan ke dalam lagi dia bisa kenceng tambah kenceng pokoknya seperti itu jadi kalau buat setelan slow buat arah ke kiri bisa 40-50 kalian lebih nah seperti itu kalau buat slow kalau buat di game full power biasanya 20-30 kali udah habis seperti itu nah ini merek Venomnya dihilangin jadi digrafir dengan iumaja jadi menandakan bahwa senapan angin bocah predator ini menggunakan laras iumaja ori pokoknya seperti itu oke temen-temen nah untuk cabernya ini menggunakan cabernya dural seri 6 seperti senapan-senapan lainnya kalau biasanya sevisodor identik kalau yang semi-CNC seperti sudal bolong atau yang lain-lain biasanya menggunakan seri 7 nah tapi kalau yang bocah predator iumaja ini dia menggunakan dural seri 6 pembuatan semi-CNC ini udah CNC dalemannya masih daleman dural atau baja seperti itu belum daleman stainless ini dalemannya dural atau baja chambernya chamber dural seri 6 seperti itu pokoknya temen-temen yang pengen bocah predator yang belum seistimewa pakai chamber dural seri 7 atau yang lain-lain full CNC nah itu bisa pakai predator yumaja ini meskipun chamber dural seri 6 pembuatan semi-CNC nah dia udah menggunakan laras yumaja itu pokoknya melebih dari mantap seperti itu oke kita lanjut lagi ke pengisian anginnya nah ini pengisian angin menggunakan mini kupler jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya nah ini mini kupler tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya untuk manometer nah ini manometernya di sebelah kiri balik nah ini manometer ada di sebelah kiri cancel kokang ada di sebelah kiri juga nah ini cancel kokangnya ada di sini mantep banyak oke untuk tarikannya nah ini tarikannya menggunakan tarikan sheet lever langsung langsung tarik gampang sekali dan juga untuk triggernya menggunakan trigger match oke mantep banget untuk safety triggernya ada di sebelah sini teman-teman ada di chamber nah ini kalau diarahkan ke depan dia otomatis kunci kalau ke belakang nah normal lagi mantep banget kan oke setelan power udah ada di luar tenang saja tanpa membuka popper lagi biasanya ada yang buka popper lagi nah ini bukan ini untuk setelan power ada di luar jadi teman-teman mudah banget buat memutar setelan powernya untuk poppernya menggunakan popper GTR semua ya teman-teman menggunakan popper GTR maju dan mundur oke mantep banget oke terus di atas ini nah ini ada rail buat pemasang teleskop nah kalau kalian pasti buat berburu PCP pocah berdator ini harus menggunakan teleskop nah untuk railnya ini menggunakan rail 11 atau 12 seperti itu pokoknya tele kecil bisa masuk kecuali yang pikat ini dan di bawah sini juga ada rail buat memasang bipodnya seperti itu nah ini rail di bawah sini bisa buat memasang bipodnya mantep banget oke untuk hand gripnya teman-teman ini menggunakan hand grip ORI oke pokoknya CVS outdoor harganya murah nah ini kita pakai bahan-bahan yang bagus-bagus saja biar teman-teman tambah puas dan biar awet juga senapannya seperti itu oke ya teman-teman udah jelas ya kelebihan dari senapan ini nah meskipun pakai chamber Dural seri 6 dalam armasi Dural atau bajam yang membuat harga sebesar itu nah itu dari larasnya karena larasnya menggunakan laras yu meja seperti itu oke kita lanjut ke masalah harganya biar teman-teman tambah tahu untuk harganya oke untuk harganya promo bulan Mei yang ada gratis aksesoris tambahan lagi dan juga ada subsidi ongkirnya ini dibanderol dengan harganya 4 juta rupiah 4 juta pas saja oke untuk bonus-bonusnya dia udah dapat bonus tas tali sadang gantungan peluru peluru tes magazine perdam STKS dan pilih salah satu dari ketiga bonus ini ada tripod kaos dan peluru 1 kaleng jadi teman-teman bisa pilih salah satu dari itu mau tripod bisa kaos atau peluru 1 kaleng pokoknya pilih salah satu dari itu nanti teman-teman dapat subsidi ongkir jadi kalau wilayah Kalimantan biasanya ongkirnya hampir 400 ribu sekarang cuma 100 ribu wilayah Sumatera 300 ribu sekarang jadi biasanya Sumatera 300 ribu jadi 100 ribu saja untuk Jambi biasanya 350 jadi 100 ribu saja dan yang paling mahal ongkirnya itu biasanya ke Papua atau juga Maluku nah untuk Papua ongkirnya cuma 300 ribu saja Maluku biasanya cuma 300 ribu saja biasanya kan sampai 600 sampai 700 sekarang sudah subsidi ongkir ongkir kita bayar setengah teman-teman tinggal bayar setengahnya lagi seperti itu ya teman-teman tapi kita berani kasih bonus tambahan lagi pilih salah satu ada tripod peluru 1 kaleng ada kaos nanti kaosnya bisa kalian sesuaikan mau ukuran XL atau M bisa sekali seperti itu jadi kalau sudah punya tripod juga lebih gampang lagi buat nembak-nembak ke hutan-hutan tanpa perlu lagi di gendong seperti ini jadi kalian tinggal di letakkan saja senapanya tinggal gini pokoknya mantap sekali ya teman-teman ya ini rata-rata yang minta bonus itu malah bonus tripod nah ini tripodnya lagi laris banget soalnya biar mudah banget untuk buat berbun oke seperti itu dan untuk cara pembeliannya ini gampang sekali teman-teman yang udah mengerti CV Asodor atau yang baru lihat CV Asodor untuk cara pemesanannya bisa bayar COD bayar di tempat atau juga bisa transfer langsung lunas nah ini ada nomor rekening kami CV Asodor atas nama Abdullah nah itu pemilik dari CV Asodor yang pengen COD gua mah sekali syaratnya cuma foto KTP saja nah kalau yang pengen DP bisa dikenapkan DP seikhlasnya yang penting kita sama-sama amanah sama-sama jujur barang sampai langsung dibayar itu udah puas sekali seperti itu dan kalau barang sampai itu mohon di video kan biar kami tahu ada kekurangan atau kendala-kendala lainnya biar nanti kalian mudah buat komplain dan juga biar kita bisa tahu kekurangan kita itu dari segi apa seperti itu oke terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video ini dan juga menonton senantiasa di CV Asodor kami ucapkan terima kasih banyak semoga teman-teman panjang umur sehat selalu rezekinya lancar oke terima kasih kita pamit untuk diri dulu saya Rishi Jambul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu laras salam satu bi salam sodor dari CV Asodor tokoh senapan angin terbesar kedua di Indonesia ingat senapan angin ingat CV Asodor terima kasih terima kasih terima kasih